Intro Pemerintah Kota Batam selama 2 tahun terakhir mengaku kesulitan mendapatkan lahan untuk pembangunan balai latihan kerja kemaritiman. Meskipun Kementerian Tenaga Kerja telah menyediakan anggarannya, namun legalitas lahan untuk pembangunan BLK ini tak kunjung didapatkan. Untungnya baru-baru ini kawasan industri Citramas di Kabil telah menyatakan bersedia mengibahkan lahannya seluas 5 hektare untuk pembangunan BLK tersebut. Keberadaan BLK sangat dibutuhkan di Kota Batam terutama untuk mengembangkan SDM yang lebih baik. Mengingat Kota Batam sebagai kota industri dan perdagangan yang setiap tahunnya dipenuhi oleh ribuan pencari kerja dan sebagian besar merupakan bidang industri kemaritiman. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan rencana pembangunan BLK kemaritiman ini mulai menemukan solusi. Lahan yang dihibahkan merupakan lahan yang bebas dari berbagai persoalan. Untuk pembangunan BLK kemaritiman ini, Kementerian Tenaga Kerja telah menyediakan anggarannya. Namun persoalan legalitas lahan berupa sertifikat atau hak pengelolaan lahan yang menjadi syarat utama sulit didapatkan oleh pemerintah Kota Batam. Sudah dua tahun ini, kita mencoba menyelesaikan persoalan lahan, itu tidak akan selesai. Kita tahu lah kita kalau soal terkait dengan lahan, itu tidak boleh. Ada rencana kemarin di Tanjung Puntap, terakhir tidak boleh. Lalu kemudian ada di Nungsa, tidak bisa tidak. Nah jadi, dari polisi yang seperti itu, yang ada kata ya, kalau kabel industrial ini, itu punya harga naik di bangunan terbaik. Sementara ini belum proses. Kalau nanti sudah selesai, sempat kita akan bangun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.